Ya, jelang keberangkatan ke Pekan Olahraga Nasional ataupun 20 Papua 2021, kabar kurang sedap datang dari kontingen Jawa Timur. Belasar atlet bulu tangkis di pemusatan latihan daerah Jawa Timur belum mendapatkan honor. Nasib tim bulu tangkis Jawa Timur proyeksi Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 benar-benar memprihatinkan. Sejak awal tahun, pelatih dan atletnya belum menerima kejelasan uang honor bulanan pelatda prio di Januari hingga Maret dari Koni, Jawa Timur. Honor berupa uang makan, transport dan latihan yang menjadi hak dari 13 atlet dan 9 pelatih senilai Rp350 juta. Hal ini diungkapkan pelatih tim bulu tangkis pon Jawa Timur, Imam Tohari, pada hari Selasa. Selama ini tim pelatih sudah menanyakan ke Koni, Jawa Timur. Alasannya, tim bulu tangkis Jawa Timur tidak mengadakan latihan di Surabaya. Tapi kan memang, dari atlet ini sampai detik ini memang belum keluar. Kita nggak menunggu untuk, apa ya, istilahnya uang makan, uang makan. Ini honor, honor dari atlet itu sendiri. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI, Jawa Timur, mengatakan pihaknya sudah berusaha mengirim surat resmi ke Koni, Jawa Timur, tetapi belum ada tangkapan resmi secara keorganisasian. PBSI, Jawa Timur berharap Gubernur Hovifah Indar Parwansa turun tangan menangani masalah ini. Tapi, sampai hari ini tidak ada satupun jawaban surat masuk mengenai hal itu. Inilah yang jadi problem utamanya kita. Kita sangat berharap bahwa ada campur tangan dari, apa ya, atasnya Koni, siapa ya, buku-bendur atau gimana, sehingga masalah ini secara clear. Ini sebenarnya sangat mengganggu psikis pemain dan pelatih. Menurut PBSI Jawa Timur, tim bulu tangkis memiliki peluang meraih emas di PON 2021 Papua. Masalah ketidakjelasan uang honor bulanan para atlet dikhawatirkan dapat mempengaruhi semangat bertanding tim bulu tangkis. Teri Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.